Hai Sobat Sehat Fatmawati Saya Margareta di podcast RSUP Fatmawati Talk to Talk Selamat datang dokter Pratiwi Dok, kita mau ngomongin nih tentang World Hand Hygiene Day ya dok ya Apa sih itu World Hand Hygiene Day cuci hari cuci tangan sedunia kah? Atau gimana? Atau apaan tuh dok? Ya selamat siang dokter Reta Ya jadi memang tentang Hand Hygiene Day ini sebenarnya adalah suatu usaha mengkampanyekan cuci tangan itu di seluruh dunia Oh Tetapi di kalangan petugas kesehatan Petugas kesehatan Oke berarti perawat, dokter, pekerja lab dan semuanya gitu ya dok ya Jadi World Hand Hygiene Day itu dimulai pada tahun 2009 Oh oke Dengan tema Safe Lives and Clean Your Hands Safe Lives and Clean Your Hands Oke Jadi tema ini dari tahun 2009 sampai sekarang itu tetap sama Oh sama terus tuh dok Cuma ditambahkan tema-tema yang menguatkan masalah-masalah setiap tahun Ya 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 Jadi sebenarnya kalau kita lihat Hand Hygiene Day ini merupakan kampanye bersama Jadi seluruh dunia, jadi setiap negara juga harus dianjurkan untuk melakukan kampanye ini karena Hand Hygiene itu merupakan suatu langkah kecil tapi mempunyai dampak yang besar Oke, small steps, big impact berarti ya dok ya Betul, jadi akan menurunkan angka infeksi maupun kalau untuk saat ini dengan pemakaian antibiotik yang banyak Itu akan menurunkan angka resistensi mikroba Oke, resisten terhadap kuman-kuman itu ya berarti dok ya Ya, jadi kuman-kuman yang resisten itu diturunkan dengan Hand Hygiene Oke Artinya kita akan memutuskan mata rantai penularan Sip, oke Nah dokter tadi bilang udah dari 2009 sampai sekarang dan masih ya penting banget Coba ceritanya apa sih dok dari 2009 sampai sekarang apakah cuci tangan belum bersih-bersih atau apa atau apa sampai ternyata masih ada terus gitu dok ceritanya Ya, jadi memang Hand Hygiene itu dimulai sebenarnya dari tahun 1800-an Wow, sudah belum lahir kita ya Ya, jadi pada waktu itu tahun 1984 Itu ada dokter Samuel Weiss namanya Ignace Samuel Weiss itu Dia seorang dokter dan dia memperhatikan bahwa pada bangsal persalinan yang ditolong oleh dokter dengan yang ditolong oleh bidan Oke Kenapa yang ditolong oleh bidan kok malah tinggi angka infeksinya Oh gitu Nah setelah diperhatikan ternyata oh ini dokter-dokter ini mengerjakan segala macam termasuk otopsi Setelah otopsi mereka membantu ibu-ibu ini melahirkan tanpa melakukan cuci tangan Oh Nah sementara bidan kan tidak melakukan otopsi Oke Sehingga angkanya lebih rendah Dan setelah itu dilakukan intervensi dengan cuci tangan Pada waktu itu masih awal-awal itu dengan air yang mengandung asam atau lime Natural Ya natural Terus kemudian turunlah itu angka infeksinya Nah tahun 1800 itu sempat hilang itu sampai 100 tahun itu hand hygiene tidak disentuh-sentuh Sampai pada waktu itu di Inggris itu ada Florence Nightingale Perawat ya Yang dia bekerjanya sebenarnya bukan ini ya bukan perawat biasa Tetapi dia juga merupakan kepala perawat atau manajerialnya perawat Oke Jadi dia melakukan surveillance pendataan Nah dari sana kelihatan bahwa memang hand hygiene itu baik sekali gitu Jadi akhirnya dimulai itu di Inggris itu ada yang namanya mereka membentuk suatu apa namanya regulasi Oke Regulasi yang pertama kali tentang pentingnya hand hygiene itu di sana itu Kemudian dilanjutkan oleh Boyce dan Lersen itu tahun 95 Bahwa kebersihan tangan itu memang ternyata menurunkan insiden penyakit infeksi di layanan kesehatan Atau kita sebut HAIS Dan selanjutnya diteruskan lagi oleh Boyce dan Didir Pite tahun 2002 Dan yang membuktikan ternyata kegiatan hand hygiene tadi itu menyebabkan kuman-kuman yang multi-resisten tadi akan menurun Sehingga mencegah terjadinya wabah atau kejadian luar biasa Berarti evidence based nih dok ya kita ngomongin ya Nah betul Akibatnya itu kan tahun 2002 Nah kemudian beliau ini makanya disebut juga dokter pencanang hand hygiene day Oke Itu akhirnya tahun 2009 dimulailah pencanangan itu sampai sekarang Oke Berarti ini yang tadi dokter mention udah dari tahun lama sampai sekarang nih Kayaknya tiga tahun terakhir dokter bilang kayaknya tadi sempat mention ada sesuatu ya di 2021 sampai 2023 dok Iya Jadi memang tahun dari tahun 2009 pencanangan itu tentang safe lives, cleanse your hands Itu terus begitu terus sampai di 2016 ada penambahan tentang hand hygiene diperlukan di kamar bedah Oke Jadi itu mulai ada hand hygiene bedah di sana karena untuk menurunkan juga angka highs Jadi di sana temanya adalah hand hygiene support safe surgical care Oke Nah kemudian tahun 2021 nah itu mulai karena sebenarnya hand hygiene ini karena merupakan suatu tindakan perubahan perilaku Nah ini menjadi menjadi tidak mudah akibatnya kenaikan kepatuhan itu pun berjalan pelan Kalau dilihat-lihat di negara yang tidak maju itu bahkan sampai di fasilitas kesehatannya pun memakai air yang tidak sesuai standar aja banyak sekali Sehingga kita bisa lihat bahwa kira-kira 1,8 miliar itu penduduk di dunia itu dilayani oleh orang-orang dengan hand hygiene yang tidak sesuai standar Dan sekitar tujuh ratusan juta itu dilayani di fasilitas kesehatan tanpa air mengalir Waduh Kebayangkan itu Kobokan berarti ya dok ya Iya Aduh Memang zaman dulu kan kita masih ngalami itu pakai wascom Nah itulah yang akhirnya kita bergerak lagi itu di tahun 2021 pencanangan achieving hand hygiene at the point of care Oke ini sesuai yang di slide berarti ya dok ya Benar ya Jadi di sana menunjukkan bahwa kita fasilitas kesehatan atau rumah sakit harus menyediakan fasilitas hand hygiene itu di tiap point of care Oke Artinya point of care adalah adanya pasien, adanya lingkungannya surrounding them gitu ya Oke Jadi setiap satu pasien satu pasien dan ternyata itu juga mendongkrak tapi masih kurang juga sehingga tahun berikutnya adalah tahun 2022 kita menciptakan lagi tema baru tambahannya adalah menciptakan budaya Oke Mudaya keselamatan pasien atau kace Nah disitulah yang sebenarnya perubahan tingkah laku dibutuhkan Oke Jadi artinya dengan sendirinya harusnya mereka melakukan Tapi itu pun masih kendalanya banyak sehingga pada tahun 2023 ini Tahun ini nih dok ya tahun ini ya Nah ini pencanangannya ternyata kita harus mengakselerasi Oke Ya mengakselerasi kerjasama dengan satker-satker terkait Oke Jadi tidak hanya yang di uber-uber adalah tenaga kesehatan Begitu Karena kita lihat kenyataannya Percuma kita melakukan baik-baik hand hygiene disiplin Tapi kalau barangnya gak ada Iya Kadang-kadang kosong Oh banget tuh dok Mau citangan hand wrapnya gak ada Aduh Nah itu yang terjadi Akibatnya tetap aja compliance nya tidak bisa naik Nah itu yang kita sekarang lakukan pada tema 2023 Jadi Accelerate action together Ya Save life Save your hands Begitu ya Oke Sip Nanti kan dokter ngomongin kita harus sama satker lain dan lain-lain Tapi kita ngomongin itu secara dunia Tapi kalau misalnya di Fatma Wati itu Kalau boleh tahu dok gimana sih kepatuhan kita Sebagai nakas Pasti gak apa-apa ya teman-teman Sobat Sehat Fatma Wati ya Kan pengen tahu juga apakah dokternya perawatnya Dan juga pekerja kesehatan lainnya di Fatma Wati ini gimana sih sebenarnya gitu ya dok ya Ya Mulai dok dijelasin dok Terima kasih dok Reta Jadi memang ini menarik sekali ya Karena Fatma Wati ini sebenarnya PPI nya Mulai itu Semenjak saya belum disini juga sudah Ada sebenarnya komite PPI nya Waktu itu dimulai dari dokter bedah sebenarnya ketua Nah kemudian Lanjut kesini kesini Sampai sekarang Saya bergabung juga tahun 1999 Oke Dan hand hygiene ini baru kita mulai surveillance nya secara Apa namanya sungguh-sungguh kita hitung itu di tahun 2009 Oke Nah jadi dari 2009 itu kita hitung sehingga kita punya hasil di 2010 Jadi waktu mungkin memang pencanangannya 2009 kita mulai gerget juga ya rumah sakit Fatma Wati Sehingga tahun 2010 kita mulai hitung nanti bisa dilihat di slide Yes Bahwa waktu awal itu kita capaian compliance nya hanya 28 OMG Iya 28% 28% dari 100% dokter dan perawat Fatma Wati Betul Oke Tapi 2009 2009 Dan akan dia kelihatannya trend nya naik terus Oke Naik terus sampai sekarang kita sudah mencapai 80,2% Alhamdulillah ya Sobat Sehat Warnawati gak boleh takut 80% Tapi kita aim untuk 100% berarti ya dok ya Betul lah karena memang indikator nasional dari Kementerian Kesehatan dituntut untuk 85% Oke Sehingga kita perlu bekerja sama makanya penting ini sekarang hand hygiene day adalah mengakselerasi kerjasama Antara petugas kesehatan dengan satuan kerja yang lain bahkan manajemen Oke Jadi mereka harus membuat lingkungan yang kondusif untuk supaya hand hygiene itu bisa terlaksana dengan baik Tidak ada yang lolos Di dalam satu point of care itu tidak boleh ada yang lolos Jadi disini memang perlu ke kepala satker juga melakukan waskat misalnya kepada anak buahnya Waskatnya apa sih dok? Pengawasan melekat Oh ya sebetulnya Jadi tidak hanya PPI yang melakukan audit Ini emang kita pada takut sama dokter Pratiwi karena setiap dokter Pratiwi melewat kita langsung hand hygiene Jadi ini tanggung jawab kita bersama ya Karena kita juga dalam rangka high kita turun kemudian AMR kita juga turun Karena kita melihat Antimicro Jadi Terjadi Resistance ya dok AMR ya Mikroba multi resistance Dari kan dokter bilang hand hygiene cuci tangan Emang sesuai apa sih dok? Maksudnya emang tangan kita tuh sekotor apa sih sampai penting banget buat pasien dan juga buat kesehatan gitu Kayaknya saya cuci tangan bagus-bagus aja sih dok maksudnya Apa sih bedanya gitu sama yang diajarkan dari WHO gitu dok? Ya terimakasih Dr. Reta Jadi cuci tangan itu Dasarnya itu adalah gerakan kalau kita mencuci tangan secara sosial biasa Disitu ditemukan bahwa ada beberapa area tangan Yang satu jarang sekali terkena pada waktu aksi hand hygiene tadi Oh kita menggosoknya itu jadi gak kena itu Gak kena Ya itu biasanya pada ujung-ujung jari pada jempol atau sela-sela ini Oke Nah kemudian ada bagian yang kadang terkena kadang tidak Itu biasanya sering di punggung tangan dan di beberapa lempitan-lempitan kulit ini Oke Nah kemudian yang sering terkena itu adalah yang bagian nimbul-nimbul ini Dan bagian deket-deket kelingking sini ini sering kena Oke Nah oleh karena itu memang ada cara untuk cuci tangan tadi efektif mengenai seluruh area tangan Oke Karena area tangan itu mengandung kuman loh dok Kumannya banyak dari mana-mana Jadi kita harus mengenai seluruhnya Nah caranya kalau dokter mau ikut kita praktekkan saja Yes ayo kita praktekkan bareng-bareng ya Ya kita bisa mulai cara hand wrap yaitu dengan 6 step versi WHO ya Pertama kali kita mengambil hand wrap kita ya Terus kemudian kita ratakan Kita ratakan Dan kita gosok punggung tangan kita Oke Sampai mengenai seluruh lipat-lipatnya Dan sebaliknya Ya setelah itu Kita lakukan Tangan saling menangkut Dan kemudian kita tangkap tangan kita Dan dua-duanya kita bersihkan Dan yang berikutnya adalah jempol Ini penting ya dok ya jempol Dan ini kan dari tadi gak kena ya Nah habis itu ujung jari tangan kita Cukuk cukuk Keren Cukuk cukuk Seperti ini Nah nanti itu semua harus dilakukan secara bertahap dengan urutan yang benar Oke Kalau sudah kering Berarti tangan kita sudah aman untuk melakukan pelayanan Sip Nah kapan lagi nih dok tadi kita harus yang cuci tangan dengan hand wrap dan lain-lain itu dok Ya jadi cuci tangan atau hand wrap hand hygiene ini dengan hand wrap Itu harus dilakukan di nomor satu point of care Oke Kapan ada lima momen Five moments of hygiene Pertama bila kita mau pegang pasien Oke mau pegang pasien Atau touching pasien Nah itu kita harus selalu cuci tangan Sip Untuk menghindari perpindahan kuman dari kita ke pasien Kemudian sebelum kita melakukan prosedur aseptik atau prosedur bersih Oke Jadi kita harus cuci tangan dulu Termasuk kalau dokter mau melakukan tindakan memakai sarung tangan Oke Jadi sebelum sarung tangan juga harus cuci tangan Terus yang ketiga adalah setelah 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 kita melakukan pekerjaan yang ada resiko paparan terhadap cairan tubuh atau darah Oke Misalnya kita habis suction atau kita habis mengumpulkan apa mengukur urin dalam urin bag misalnya Terus yang keempat setelah kita melakukan apa itu memegang pasien Terus yang kelima kalau kita mau meninggalkan pasien dengan lingkungannya Jadi walaupun dokter datang hanya memegang bed railnya atau memegang nahkasnya itu tetap kita harus cuci tangan Karena kuman di point of care itu adalah kuman-kuman pasien itu gitu Oke Jadi kita tidak boleh memindahkan kepada pasien lain Betul sekali Satu lagi catatan Apa nih Yang sering kali lupa Karena di fasilitas kesehatan itu sering kali hand wrap yang ada di bed itu sering kali tidak lengkap Oke Akibatnya petugas sering memindahkan Oh ya betul sekali Dari bed ke bed yang lain Nah berarti point of care nya kan berubah Nah itu tidak boleh sama sekali seperti itu ya Kenapa kita harus bekerja sama satger lain selalu ada hand wrap dimana-mana ya dok ya Betul Stand sponsor buat manajemen mungkin kali ya Iya Oke deh Makasih dok udah ngajarin kita tadi cara cuci tangan dan kapan aja kita harus cuci tangan hand hygiene dengan hand wrap Nah kalau dokter bilang tadi ada acara World Hand Hygiene Day nih Fatmawati kan salah satu yang paling ngegreng-ngegreng banget Udah ada acara apa aja nih dok Banyak Untuk menyambut World Hand Hygiene Day Jadi pada awalnya karena kita melihat bahwa ini perlu kolaborasi dari satuan kerja yang lain Makanya kami melakukan acara dari jauh sebelum hand hygiene day yaitu 24 April kita sudah memulai Jadi untuk satuan kerja yang pelayanan yang terkait atau berisiko misalnya ICU atau intensif Jadi instalasi rawat intensif Iya ya Terus rawat jalan Yes Terus kemudian gawat darurat Oke Terus kemudian rawat inap biasa Nah itu lima itu mengikuti lomba FMEA Oke Jadi mereka sudah bisa nanti menidentifikasi merencanakan apa namanya hal-hal yang jangan sampai terjadi Tentang hand hygiene ini harus berhasil gitu Oke Jangan sampai gagal Nah compliance nya itu harus tercapai Apa yang menyebabkan kegagalan itu Nah itu nanti akan dinilai oleh subger terkait Oke Dan nanti ada hadiahnya loh Wow udah kemarin udah 24 April belum pengumuman berarti ya doke Belum pengumuman Oh belum Nanti pas puncaknya berarti ya Betul Nanti pada tanggal 4 Mei satu hari sebelum hand hygiene day Yes Itu sudah ada mulai PKRS terhadap pengunjung-pengunjung Oke Nah itu di rawat inap Nah nanti tanggal 5 Mei Pas hari H nya nih doke Pada hari H nya selain kita Yes Juga ada PKRS di rawat jalan Oke Kemudian tanggal hari Senin nya itu Tujuh lapan Tanggal lapan Tanggal lapan Tanggal lapan itu ada webinar 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 tentang hand hygiene Yes Terkait dengan penurunan highs Haa Dan juga terkait dengan menurunkan angka mikroba yang resisten Oke Nah itu nanti rame itu Ini webinar untuk awam atau untuk Untuk internal Oh webinar untuk internal Fatmawati berarti ya Betul Sobat sehat Fatmawati Nanti gantian Link nya untuk ikut acara webinar World hand hygiene day Ada kegiatan apa lagi dong? Ada joget-joget hand hygiene day Nah yang ada Itu ada lomba foto boot Lomba foto boot Dan video hand hygiene Itu untuk Jadi Jadi Selamat Ya kan dok Betul Tentang hand washing Untuk yang awam Sementara World hand hygiene day Untuk kita para nakes Terutama untuk di rumah sakit Fatmawati Oke mungkin itu aja Karli dok Pembicaraan kita tentang world hand hygiene day Ada yang mau disampaikan lagi mungkin dok? Terima kasih Terima kasih Saya rasa yang Saya ingin Apa namanya Ingatkan bahwa Kita bersama-sama mempunyai tanggung jawab sebagai nakes Untuk keselamatan pasien maupun petugas sendiri Jadi memang tanggung jawab kita cukup besar Untuk melakukan hand hygiene pada waktunya Dan melakukan secara benar Dan mohon nanti teman-teman semangat Bahwa kita harus bisa mencapai compliance yang baik Tahun ini kita kalau bisa mencapai 90% loh Karena itu titipan dari Menteri Kesehatan Mudah-mudahan teman-teman semua membantu Dan satuan kerja juga membantu juga manajemen Terima kasih Oke thank you dokter Pratiwi Sekian bincang-bincang kita Sobat Sehat Fatmawati tentang world hand hygiene day Jangan lupa cuci tanganmu dengan benar Kita jumpa lagi nanti di acara podcast-postcast lainnya Saya Margaretha Sampai jumpa nanti di RSP Fatmawati Podcast Talk the Talk Daaaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax